Jadi ini menjawab pertanyaan dari Laskar Ngatik semua Apakah sapi bunting itu boleh divaksin PMK? Jawabannya boleh, ya? Boleh Karena ternyata si vaksin akhirnya melahirkan, hidup, oke? Ini divaksin, tidak terjadi keguguran Ketika si anak usia 1 bulan, oke? Induk bisa diulang pemberiannya menggunakan flukisid yang untuk cacing hati, yang biru Jadi yang putih ini cenderung untuk cacing pencernaan Sedangkan yang biru bisa digunakan atau efektif untuk cacing hati Itu materi yang hari ini akan kita bahas Stay tuned Ya, Laskar Ngatik, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share videonya Assalamualaikum Laskar Ngatik, berhasil-berhasil dimanapun Anda berada Hari ini saya di rumahnya Pak Haryanto Masya Allah, suku ngenjang Pak Bos Kita di rumahnya Pak Haryanto Di Dusun, Temurjo Desa, Kemiritan, Kecamatan, Genteng Kabupaten Banyuwangi Tadi pagi saya ditelepon Pak Haryanto Saya diminta melakukan pemeriksaan dan suntik kesehatan Atau suntik pospartus pada sapinya yang Jumat kemarin melahirkan Laskar Ngatik Siap Nah, ini adalah pedet yang dilahirkan Jantan, tembus, limusin Gue ganteng sekali Laskar Ngatik Jadi di video kali ini Saya akan membahas dua materi Materi yang pertama adalah Ketika induknya Pak Haryanto ini bunting Ini divaksin Dan Alhamdulillah Lahir, selamat Dan tidak terjadi keguguran Ini penting banget Karena banyak sekali peternak yang Takut Sapinya yang bunting divaksin Jadi Kemarin divaksin ya Divaksin oleh timnya Pak Irwan Pak Irwan itu merupakan tenaga kesehatan Hewan ya Di kecamatan Genteng Pak Irwan Salam hormat Ini juga bunting Satu bulan ya Satu bulan, dua bulan yang lalu Dua bulan Ini juga divaksin Laskar Ngatik Juga tidak terjadi keguguran Dan tidak ada masalah Dan itu Waktu itu berarti hamil sembilan bulan Ketika hamil sembilan bulan Laskar Ngatik Sapinya Pak Haryanto Divaksin Dan Alhamdulillah Hari ini Cuma kemarin lahir Jantan dalam kondisi Sehat Cuma karena tembean Sedikit dibantu Kemarin Ada sedikit manipulasi Maka perlu tindakan pospartus Agar tidak terjadi infeksi rahim Oke Itu Laskar Ngatik Jadi ini menjawab pertanyaan Dari Laskar Ngatik semua Apakah sapi bunting Itu boleh divaksin PMK? Jawabannya boleh ya Karena ternyata Si vaksin Akhirnya melahirkan Hidup Oke Ini divaksin Tidak terjadi keguguran Sudah berapa hari yang lalu? Satu minggu Eh dua minggu kan Dua minggu ya? Oh ya dua minggu Dua minggu kan malah Terbentuknya antibody Empat sampai delapan hari Ini malah lahir selamat Laskar Ngatik Ini juga Dua minggu yang lalu Eh seminggu yang lalu Divaksin juga tidak ada masalah Nah yang paling penting Laskar Ngatik adalah Bagaimana kita mencetak Materi lain ya Bagaimana kita mencetak Agar anak itu Bebas cacing Induk bebas cacing Dan bisa Segera-gera hinun Saya wu Nah ini Ada pola Yang bisa jenengan lakukan Laskar Ngatik ya Ini Firm O Produknya Sanbe Sedangkan ini Flukey Seed Juga produknya Sanbe Kebetulan saya yang bawanya ini Jadi ini yang akan kita review Jadi selain kita mereview Tingkat keamanan dari vaksinasi Laskar Ngatik Yang memang aman Ini bunting dua bulan Ini bunting sembilan bulan Dan sudah melahirkan Kita akan mereview Apa yang harus dilakukan Petrona Bila Induknya pasca melahirkan Jadi yang bisa dilakukan adalah Ketika Induk sudah menyusui Dapat empat belas hari Oke Pak Adianto Ketika anak sudah usia empat belas hari Laskar Ngatik Yang diberikan obat cacing Adalah Induknya dulu Bisa menggunakan Firm O Yang kandungannya adalah Albendazol Ini untuk menghajar Cacing pencernaan Jadi Bila Sapinya Pak Adianto Atau sapi kita Itu beratnya kurang lebih Empat ratus kilo Maka dia butuh paling tidak Satu setengah Sampai dua Jangan cuman satu Kalau satu hanya untuk Dua ratus sampai tiga ratus kilo Takutnya tidak mengangkat Ya Jadi satu bolus ini Itu rata-rata untuk Dua ratus sampai tiga ratus kilo Nah kalau misalkan sapi kita Itu beratnya Empat ratus kilo Atau bahkan mungkin Lima ratus kilo Berarti ya kurang banget Makanya kadang Kasus cacingan itu sering terjadi Meskipun sudah diberikan Obat cacing Yang pertama dosisnya kurang Yang kedua Kandungannya tidak pas Itu yang pertama Lalu Laskar Ngarit Dapat 14 hari Langsung bisa diberikan Obat cacing Yang putih Atau yang kandungannya Albendazol Lalu 14 hari lagi Ketika si anak usia Satu bulan Oke Induk bisa diulang Pemberiannya Menggunakan Fluquisit Yang untuk cacing hati Yang biru Jadi yang putih ini Cenderung untuk Cacing pencernaan Sedangkan yang biru Bisa digunakan Atau efektif Untuk cacing hati Makanya sekarang ini Di kemarin itu Banyak sekali ditemukan Hewan kurban Yang sebenarnya Secara fisik Ketok sehat Tapi setelah Disayat hatinya Ya Rusak Bahkan tidak boleh dikonsumsi Nah itu karena terlambat Atau hanya menggunakan Obat cacing Untuk pencernaan saja Satu-satu ya pak ya Apanya Kalau ngasih Kalau ngasih Kalau misalkan ini Menurut saya minimal Satu setengah Oh iya Ya misalkan jenengan Mau ngasih babonan ini Itu minimal Satu setengah Karena satu setengah itu Masuk untuk berat Tiga ratus Sampai empat ratus kilo Oh iya Pak bos Kalau cuma satu Tidak ngangkat Dosisnya Nah Kalau cacingnya pak Apanya Yang cacing hati sama Jadi ini dosinya sama Bahkan ini Harus lebih banyak Karena kita nembaknya ke hati Kalau ini bisa Satu setengah Untuk satu sapi Ya babonan Ya rata-rata lah ya Tiga ratus Empat ratus Lima puluhan Kalau yang ini malah Kalau berani ngasih Dua Malah lebih bagus Sekiranya satu setengah Satu bulan Satu bulan Betul sekali Satu bulan Nanti itu Dikasih Satu cuil Kan kilo-kilo Babotnya Seket kilo Seket kilo Dikasih seperempat Dicuil lagi Jadi Mencegah Infeksi cacing Pencernaan Maupun cacing paru-paru Maupun cacing hati Bisa diawali Sejak proses Kelahiran ini Induk Lahir Anak usia Empat belas hari Induk dikasih Yang putih Untuk cacing pencernaan Anak usia Satu bulan Induk dikasih Lagi yang Biru Yang biru Untuk cacing hati Dosisnya Jangan lupa Teman-teman Rata-rata Satu bolus ini Rata-rata Satu bolus ini Itu untuk Dua ratus Sampai Tiga ratus Kilo Jadi kalau Sapi kita Empat ratus Kilo Dikasih satu Dosisnya Tidak masuk Pak bos Rata-rata Kalau betina Saya sarankan Satu setengah Kecuali betina Kita super Gede-duul Gitu ya Itu baru Dua Lah yang Dikali putih Yang punyaan Mas Yudi Yang saya Bejo tadi itu Itu yang Kemarin saya bahas Program Penggemuan Sapi Jadi Induknya itu Rusak Induknya rusak Habis melahirkan Anaknya sudah Tujuh bulan Belum Belahir lagi Posisinya Kerik Apa Kurus Jadi itu Sekarang Harit Jangan lupa Pokoknya Sekarang Harit Banyak sekali Sediaan obat cacing Kebetulan saya Bawanya cuma San B Saya tidak dibayar Oleh San B Kita membawanya Cuma ini Ini Flukisi Jadi yang menjadi Catatan adalah Sisi efektif Obat cacing itu Berbeda Ada yang efektif Di saluran Pencernaan Ada yang efektif Di saluran Di Cacing hati Bahkan Ketika Sapi kita itu Cacingen Di mata Itu obat cacingnya Khusus Seperti obat cacing Yang mengandung Piperazine Kayak gitu Beda lagi Obat cacingnya Oke Kesimpulannya adalah Yang pertama Vaksinasi PMK Ternyata aman Diberikan Untuk sapi bunting Dan menyusui Kebetulan Kita Dicurhati Tadi sama Pak Haryanto Bahwa sapinya Dalam keadaan bunting Divaksin Dan Alhamdulillah Lah Pedet ya Limusin Abang Cangor Cangor Jantan juga Yang kedua Sapi yang ini Bunting kurang lebih Dua bulan Itu juga divaksin Dan tidak terjadi masalah Alhamdulillah Tetapi tetap Tim medis yang disana Akan mempertimbangkan Sapi kita itu Boleh divaksin atau tidak Tergantung pada Tingkat kekurusan Pak Bos Kalau sapi bunting Tetapi kurus Itu tim kadang gak berani Karena Bahasanya Disitu Defisit energi Defisit nutrisi Kan minus dia posisi Lagi butuh-butuhnya Pertumbuhan bayi Terus Divaksin Nah kadang-kadang gak kuat Makanya Keputusan ada di tangan Tim Atau satgas Vaksinator Jadi Kita punya dua sapi Sama-sama bunting Yang satu Kondisi tubuhnya bagus Yang satu Kondisi tubuhnya kurus Kadang yang kurus Gak berani vaksin Itu Jadi itu catatannya Lalu yang kedua Agar kita Atau sapi kita Karena kasus Idul kurban kemarin Banyak sekali Ditemukan cacing hati Pada hewan yang disembelih Maka Teman-teman harus bisa Membedakan Cacing yang efektif Untuk saluran cerna Dan cacing yang efektif Untuk Mengobati cacing hati Sekarang hari Jadi Kombinasi keduanya Boleh Misalkan ini Diberikan Dalam waktu satu bulan Dengan jarak Dua minggu Boleh Selanjutnya Yang flukisit Atau yang untuk cacing hati Diberikan Dalam waktu satu bulan Dengan jarak Dua minggu Jadi misalkan Tanggal satu Tanggal lima belas Pakai fermo Tanggal satu bulan depan Atau tanggal lima belas Bulan depan Pakai flukisit Ini juga Boleh Jadi seninya banyak Dan kesimpulannya Kalau Pak Arianto Misalkan jenengan Lebih banyak Rumput seperti ini Ini tidak terlalu Banyak resiko cacing Tapi kalau kita Pakai Jerami Atau Rumput yang tumbuh Di galengan sawah Yang disitu Banyak siputnya Itu Lebih beresiko Terkena cacing Terutama cacing Hati Nah Itu Laskarangarit Siap Pak Arianto Matur nungguan sangat Siap Semoga video sederhana ini Bisa memberikan Tambahan informasi Buat Laskarangarit semua Sekian Lemah telas Gusti Alasingbales Sekian Wassalamualaikum Wr. Wb Laskarangarit Beras-beras Semangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih.